bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu dengan mas caslam channel kali ini saya akan berbagi informasi yaitu membuat bot table untuk menginstall ubuntu 2020 oke langsung saja pertama kita harus menyediakan aplikasi yang dibutuhkan atau apa-apa yang dibutuhkan yang pertama yaitu komputer dengan Windows 2010 kemudian flash disk disini saya menggunakan flash disk Toshiba dengan kapasitas 8 GB selanjutnya kita butuh aplikasi yang namanya Rupus ini aplikasi Rupus ini untuk membuat botnya bot table nya kemudian ubuntu 20 20 04 ISO yang bisa kita unduh di internet oke jadi ubuntu 20 yang ISO kemudian aplikasi Rupus yang XC jadi kita gunakan flash disk disini saya menggunakan flash disk Toshiba dengan kapasitas 8 GB oke kita mulai saja kita buka dulu Rupus nya kita klik 2 kali di Rupus XC nya untuk membuka kemudian kita klik yes untuk menyetujui aplikasi tersebut dibuka nah secara otomatis disitu di depis sudah muncul merk flash disk nya disini Toshiba 7 GB kemudian bot partition kita pilih karena menggunakan ISO kita pilih yang ISO kita klik select kemudian kita cari file ISO yang akan kita buat bot table nya disini Ubuntu 20.04 ya kita pilih kemudian kita klik open ya untuk partition skema kita tentukan disitu ada pilihan MBR dan GPT ya karena Windows nya nanti yang akan di install itu sudah ada Windows dengan skema GPT maka kita ikuti GPT target target system nya ini UEP ya dibiarkan jadi kita pilih hanya GPT itu saja tiga yang kita atur yang lainnya dibiarkan seadanya tidak ada perubahan apa-apa kalau sudah kita klik start ya akan ada petunjuk apakah kita mau pilih nah kita pilih saja yang atas artinya sesuai kemudian ada peringatan ini akan menghapus kita klik ok ya ini akan menghapus file yang ada di place disk jadi sebaiknya sebelum kita melakukan ini kita backup dulu isi place disk kalau ada informasi atau data-data penting kita copy dulu ke komputer karena nanti disini place disk nya akan ter format terhapus ok kita tunggu proses ini berjalan ya di status itu dilihat baru 1 3,5% 3,5% dari 1,5 GB jadi besar file ISO nya file ISO Ubuntu 2004 ini 1,5 GB kita tunggu jadi setelah place disk itu dijadikan ISO akan terpakai kurang lebih 1,5 GB nah sisanya tetap kita bisa menggunakan place disk itu sebagai tempat penyimpanan jadi place disk nya sekarang bisa digunakan sebagai bot table untuk menginstall disini menginstall Ubuntu 20,0,4 bisa juga untuk tempat penyimpanan sebagaimana kegunaan plastis ya proses pengkopian sudah selesai ini ready status sudah ready kita bisa meng close ya kalau sudah ready kita klik close proses pembuatan bot table sudah selesai sekarang place disk di place disk sudah ada aplikasi ya sekarang kita akan coba menggunakan place disk yang sudah ada aplikasi bot table nya itu kita akan masuk atau kita akan mencobanya oke kita langsung saja kita masuk kita lihat dulu ya di pencarian ini ya di tombol bawah kita klik cari kemudian kita ketik cmd ya ini ada aplikasi cmd kemudian kita ketik disk part yes kita setujui untuk disk part kemudian kita ketik list disk ya maksud dari disk part ini dengan menggunakan cmd ya command control ini kita ingin mengetahui apakah hard disk ini gpt atau bukan nah disini setelah di disk part kemudian list disk disini di gpt tidak ada bintangnya tidak ada tanda bintangnya berarti flash disk ini apa hard disk di komputer ini tersusun secara mbr bisa di install tanpa pakai gpt oke tapi kita akan coba karena kita sudah membuat menggunakan gpt kita akan coba flash disk nya oke kita tutup dulu disk part dan disk nya kita masuk ke sistem oke kita pilih masuk ke setting kemudian kemudian kita pilih dari setting pilih update and security lalu kita pilih recovery dari update security kita pilih recovery nah disini kalau yang hard disk tipe gpt itu disini ada tiga pilihan kalau ini hanya dua reset disk pc dan advanced startup kita pilih coba restart now jadi prosesnya untuk yang hard disk tipe gpt juga sama seperti itu recovery kemudian advanced startup restart now kita tunggu proses restart ini kalau menggunakan windows 10 kalau windows 7 kita bisa masuk ke bios menggunakan petunjuk seperti laptop pada umumnya misalnya dengan cara menekan F1 atau F2 atau kalau disini laptop lenopo kita menekan bersamaan antara tombol FN dan F2 itu nanti masuk ke bios kita tunggu kita pause setelah muncul seperti ini di kita pilih trouble shot trouble shot kemudian pilih advance option nah dipilih startup setting kalau pada yang sistem yang sistem GPT hardbis tipe GPT itu nanti masuk ke bios tapi ini tidak bisa karena ini tadi bukan GPT kita restart saja kita masuk GPT dengan FN F2 nah ini adalah tampilan bios dari laptop kita pilih bot untuk bot priority disini ada UAP peers dan legacy peers ketika kita milih UAP peers berarti kita akan masuk ke flash disk yang sudah kita buat menggunakan tipe GPT kalau legacy peers berarti ini akan masuk ke harddisk oke kita pilih UAP dulu ya pas input priority nya adalah UAP kita exit kita tunggu proses restart nah ini sudah muncul plastik yang kita buat potable nya ini sudah muncul oke kita coba saja langsung klik kubuntu kita tekan enter ya jadi untuk naik turun memilih ini menggunakan tombol panah pada keyboard kalau turun ke sini berarti menggunakan tanda panah PGDN kalau PG up berarti ini naik oke kita tekan enter ya tekan enter akan kembali muncul ya ini sudah mulai masuk kubuntu checking disk kita boleh press ya dengan menekan ctrl dan c bersamaan untuk meng cancel kita cancel saja ceknya ini checking disk berarti mengecek place disk nya jadi kita cancel berarti kita lanjut saja kita tunggu kita tunggu tunggu masih sedang memproses ini sudah siap muncul oke ini tampilan awal dari ubuntu 20 titik 04 ya nah disini ada pilihan menginstall ya untuk ada welcome install welcome disini ada pilihan bahasa silahkan sesuaikan bahasa saya akan memilih bahasa Indonesia supaya gampang nah di pilihan pemasangan ada pilih coba dan pilih pasang berhubung di laptop ini sudah ada ubuntunya kita akan coba saja ya versi coba try ubuntu kalau pakai bahasa inggrisnya jadi kita tidak akan memasang kita hanya akan mencoba apakah plastis yang sudah kita buat itu bisa jalan atau tidak kita tunggu masih menunggu dan ini sudah mulai untuk masuk tanda pointernya sudah muncul biasanya sebentar lagi nah ini sudah tampil ubuntu versi coba jadi disini ada pasang ubuntu atau bisa ini juga kalau kita mau menginstall karena kita hanya disini mencoba oke ini pasang kemudian disini perifog ya untuk membuka internet thunder mail thunder beer mail yang untuk membuka email ini ada fields untuk membuka ya kalau di windows ini windows explorer kemudian rhythm box untuk memutar musik mp3 libre office reader untuk membuat surat atau naskah ini seperti microsoft word dan ubuntu software ini untuk berisi aplikasi aplikasi ubuntu help oke di bawah ada show application ini untuk menampilkan aplikasi yang sudah terpasang di ubuntu jadi ini aplikasi aplikasi yang sudah secara default terpasang ketika kita baru menginstall ini excel jadi ini beropis chalk seperti excel pada windows jadi libre office chalk jadi versi excel nya ini menggunakan libre office versi 64 itu excel kemudian ini kim apa gambar ya libre office untuk membuat gambar ini libre office impression untuk powerpoint mahjong untuk permainan mahjong pasang password oke sudoku juga ada itu aplikasi standar yang ketika kita menginstall sudah tersedia aplikasi office itu oke ini tampilan di sebelah kiri kemudian untuk di atas ini ada menampilkan tanggal dan jam kemudian ada pilihan bahasa ini ada menampilkan speaker yang ketika kita klik speaker ini ada cahaya supaya lebih gelap dan sebagainya kemudian WP baterai setting power hop oke itu flash disk sudah jadi aplikasi atau bisa kita jadikan sebagai bot table ketika laptop kita bermasalah ya misalnya windows kena virus sudah susah untuk di buang dengan antivirus kita bisa install ulang cara menginstal ulangnya tadi menggunakan bot table disini saya membuat bot table nya versi ubuntu 20 oke kita selesai matikan untuk mematikan disini dengan disebelah atas kanan kita pilih power off atau log out pilih power off ya ada restart power off ya kita pilih power off itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh